Intro Safi Hernandez tampaknya masih terus berusaha untuk menambah kedalaman squadnya. Ya, meski berasa tidak kalah dalam 3 laga awal, mantan pelatih Alcet itu belum terlalu puas dengan squadnya saat ini. Membawa misi untuk mengembalikan kejahaan tim, berbagai inovasi dilakukan El Barca di tengah kondisi finansial yang masih belum stabil. Dan kabarnya, mereka kini sedang intens memantau winger milik Manchester City, Ferran Torres. Bahkan demi bisa mendapatkan winger timna Spanyol itu, Barca rela untuk menukar beberapa pemain bintangnya demi bisa mendaratkan Torres ke Camp Nou. Lantas mengapa Barcelona begitu ngebet untuk bisa mendatangkan Ferran Torres? Dan inilah alasan El Barca yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan winger 21 tahun tersebut. Barcelona dikabarkan siap relakan salah satu dari tujuh pemainnya untuk ditukar dengan winger Manchester City, Ferran Torres. Ya, meski sudah punya sejumlah pemain di lini serang, Safi sendiri kabarnya kurang puas dengan materi pemain yang ia miliki. Jadi ia pun ingin mendatangkan penyerang baru, dan pilihan Safi jatuh pada Ferran Torres. Akan tetapi tentu saja hal itu bukan perkara mudah, pasalnya seperti yang kita tahu, saat ini Barca sedang mengalami kesulitan finansial. Tore sendiri saat ini baru memasuki musim keduanya di Manchester City setelah didatangkan dari Valencia di tahun 2020 kemarin. Dalam waktu singkat, ia berhasil tampil apik terutama saat diplot menjadi false knight di squad The Citizen. Total, ex-Valencia itu telah mengoleksi 16 gol dan 4 asis dari 43 penampilan. Ya, menurut laporan dari Marka, Manchester City sudah mengetahui rencana Barcelona ingin mendatangkan Torres ke Canelo. Dan pihak The Citizen dikabarkan siap melepas Torres, mengingat sang pemain juga dikabarkan sangat ingin kembali ke Spanyol. Oleh karenanya, mereka akan suka rela melepas Torres jika ada yang berani membayar 75 juta euro. Melihat dari harga yang dibanderol City untuk Torres, jelas Barcelona akan kesulitan untuk menebusnya. Berbagai opsi sedang dilakukan dan salah satunya adalah dengan mempersiapkan proposal tukar tambah pemain. Barca telah menyiapkan 7 pemain alternatif yang bisa dipilih oleh City sebagai bagian dari pertukaran. Mereka adalah Sergio Nodes, Sergio Roberto, Clement Langlet, Oscar Mingueza, Felipe Coutinho, Neto, dan Samuel Umtiti. Ya, Ferran Torres sendiri adalah pemain muda yang cukup menjanjikan. Di mana ia memiliki preferensi kaki kanan yang sangat baik dan sangat ahli mengirim crossing. Selain itu, gaya permainannya yang sangat minta mengeksploitasi ruang serta memiliki finishing yang baik. Pena mendapatkan pujaan langsung dari pelatihnya di City, Pep Guardiola. Di posisinya, dia melakukan pergerakan layaknya penyerang lubang. Sangat bagus. Bahkan pergerakannya seperti Jamie Vardy. Dan dia juga penyelesaian yang baik. Saya sangat puas dengan pergerakannya. Atas kerjanya, dan kita bisa lihat dia sudah belajar banyak. Sungguh memuaskan di berbagai level. Dia masih sangat muda, dan masih bisa berkembang lebih jauh. Kata Pep, dilansir dari situs resmi klub. Barcelona memang saat ini sangat membutuhkan tambahan amunisi di lini depan. Mengingat banyaknya pemain yang masih di backup cedera. Maka dari itu, hadirnya Ferran Torres. Dikit banyak akan membuat beban Safi sedikit berkurang. Sementara itu, Safi sendiri saat ini harus mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Mereka sudah ditunggu raksasa asal Jerman, Bayemunchen, di Allianz Arena. Kemenangan jadi hal yang harus diperjuangkan, meskipun tampaknya agak mustahil. Jadi itulah tadi alasan mengapa Barcelona begitu berambisi untuk bisa mendatangkan Ferran Torres, hingga rela menukar beberapa pemain bintangnya. Terima kasih telah menonton!